Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu lagi ya Di minggu ke-6 Mendangan mata kuliah Kecerdasan tiruan Nah pada minggu ke-6 ini Kita akan membahas itu tentang logika Proposisi atau biasa CNF ya Sebelumnya Pada minggu kemarin kita membahas Tentang logika matematika Nah ini kita memasukkan Proposisi Nah jadi dalam menyelesaikan suatu masalah Ini dibutuhkan pengaturan yang cukup Atau biasa enough Atau pengetahuan yang cukup Nah dimana sistem harus memiliki Kemampuan untuk menalar Jadi sistem ini harus bisa menalar ya Harus bisa berpikir Bagaimana dia Memecehkan suatu Masalah dengan pengaturan yang sudah diberikan sebelumnya Jadi bagian terpenting ini dari sistem yang menggunakan AI itu sendiri ya Oke Nah Pengertian logika Ini dimana Bentuk representasi pengetahuan yang Paling tua Itu logika ya Kita kan sering berbicara ya Ini orang logikanya kemana Misalkan seperti itu ya Harusnya logikanya begini loh Begini 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 Nah Arti logika itu sendiri Itu yaitu Proses membentuk suatu kesimpulan Ya Atau menarik Inferensi Ya Berdasarkan fakta yang Telah ada Jadi Misalkan Faktanya sudah ada sebelumnya Jadi kita menggunakan Inferensi atau kesimpulan Dari fakta tersebut Ya Jadi Logikanya Kalau misalkan Makan nasi goreng Membukus nasi goreng ya Misalkan kita membeli nasi goreng Berarti yang logikanya ya itu Nasinya harus digoreng dulu Ya Seperti itulah ya Atau enggak Bumbunya diaduk dulu Dimasak Baru masukin nasi Putih Ya Baru diaduk dulu Nah Itu nasi goreng Nah Terkadang Logika ini Nyambung apa enggak Itu kita gak tahu ya Nah Jadi Ini hubungannya dengan Dibilang beri logika Itu nyambung apa enggak Ini Berhubungan dengan penalaran ya Nah Jadi Misalkan disini ada penalaran Deduktif ya Nah Ini dimulai dari prinsip umum Untuk mendapatkan Konklusi yang lebih Khusus Oke Contohnya Misalkan Disini jika hujan turun Saya tidak akan berangkat kuliah Misalkan ya Nah itu disebut Premis major Nah Tahu-tahu Hari ini hujan turun Nah itu premis Minor Jadi Konklusinya Atau Inferensinya Atau Kesimpulannya Hari ini saya tidak akan berangkat kuliah Kuliah Kenapa ini deduktif ya Jika hujan turun Maka Saya tidak akan berangkat kuliah Nah Kenyataannya Hari ini hujan turun Jadi saya tidak akan berangkat kuliah Itu konklusinya Nah Ada lagi namanya penalaran induktif Dimana ini Di fakta-fakta khusus Untuk mendapatkan Suatu kesimpulannya Misalkan seperti ini Contohnya Aljabar Adalah pelajaran yang sulit Geometri juga Adalah pelajaran yang sulit Apalagi kalkulus Adalah pelajarannya yang sulit Nah Dari premis Ketiga premis ini Ini adalah Khususnya Nah umumnya adalah Konklusinya adalah Jadi intinya Disini adalah Matematika adalah Pelajaran yang Sulit Kenapa Di dalam matematika Ini kan secara umum Nah Matematika itu ada Cabangnya Cabang ilmu Di dalamnya tersebut adalah Aljabar Geometri Dan Kalkulus Nah Dari penalaran ini Ini terdapat Beberapa kelamanya Mungkin akan munculnya Premis baru Ini ya Yang dapat membungkukan Konklusi Yang sudah diperoleh Yang misalkan adalah Optika Nah Optika juga Ini adalah Pelajaran yang Sulit Nah Ini apa di optika Jadi optika itu juga Apakah termasuk dalam Apa ya Dalam cabang mata kuliah Matematika Tidak Nah ini Kelemahannya Oke Nah Untuk mengetahui tersebut Kita disini ada Namanya logika Proposisi Nah Proses Proposisi Proposisi Ini pernyataan yang dapat Menilai True Atau Salah True And False Benar Atau Salah Nah disini kita Mengetahui ada Lima macam jenis Proposisi Pertama adalah Negasi Not Jadi ini Negasi Atau not Ini yang bertentangan Dengan Kenyataannya Misalkan P nilainya adalah T Negasi P Adalah Eh bukan P1 Nilainya T Jadi negasi P adalah False Kebalikannya Jadi bertentangan Apakah misalkan Yang satunya Benar Berarti yang satunya Salah Sedangkan yang salah Itu adalah Benar Nah itu adalah Negasi Nah beda dengan Konjumsi N Atau Dan Bahasa Indonesia Jadi misalkan disini ada Dua Pernyataan P dan Q Misalnya Dua-duanya Mengatakan Saya misalkan ya Seperti ini ya Saya dan Budi lah Misalkan Saya berkata benar Si Budi berkata benar Jadi konklusinya adalah Benar Ya P dan Q benar Nah Saya berkata benar Si Budi berkata salah Nah ini melakukan Ayo Ayo Mana nih benar Jadi kesimpulannya adalah Dua-duanya salah Ya Nah Sama juga Saya salah Misalkan berkata salah Si Budi benar Masih meminggungkan Ya Istilahnya sepertilah Conjunction Nah ini yang dinamakan Conjunction Jadi Penilain dari kedua orang ini Adalah Salah Ya Dan kalau saya berkata Salah Dia berkata salah Maka hasilnya juga tentu Salah Bukan benar loh ya Karena emang Saya salah Dia salah Dia salah-salah-salah Bukan benar Maksudnya disini Oke Nah Yang selanjutnya itu ada namanya Disjunction Kenapa disjunction Ya Disjunction atau or ya Nah Disjunction atau or Ini apabila Dua orang Misalkan saya berkata benar Tetapi si Budi berkata benar Kalau disjunksi berarti Kalau benar dan ketahuan benar Biasanya Yaudah tetap Benar Ya True True Benar ya Seperti itu Nah tapi kalau saya bilang benar Si Budi bilangnya salah False ya Jadi kesimpulannya Kalau untuk disjunction Ini kebalikan dari Conjunction Ya Jadi kesimpulannya adalah Tetap benar Ya Yang dipegang keteguh itu adalah Kebenaran Kue Ya Nah kalau saya berkata salah Dan si Budi berkata benar Namun hasilnya adalah tetap yang dicari adalah yang Kebenaran Ya Nah Namun kalau dua-duanya False Maka hasilnya pun akan False juga Ya Oke Jadi perbedaan conjunction Sama disjunction seperti itu Nah Selanjutnya ada implikasi Atau implication Implikasi itu sepertinya If Then Ya Seperti Jika ini adalah ini Maka Ini Nah Jika saya berkata benar Ya Dan Budi berkata benar Ya Maka Benar Ya Nah Jika saya berkata benar Namun Budi salah Ya Maka hasilnya adalah Salah Ya Nah Ini kan ya Salah Namun saya misalkan berkata salah Tetapi si Budi benar Itu hasilnya adalah Benar Kenapa begitu Ya Begitulah Ya Kenapa ini Salah Dia benar Yang mana yang benar Dia benar Ya Nah Namun misalkan saya salah Dan si Budi salah Maka Hasilnya adalah Benar Nah Ini yang dihasilkan adalah Benar Oke Dan terakhir Ini ada namanya Equivalency Atau B implications Ya If and only If Jadi Jika dan hanya jika Ya Ya udah Jika dan hanya jika Nah Nah Jika saya benar Dan Budi benar Maka adalah benar Jika saya benar Budi salah Maka adalah Salah Karena ada Bi implications Ya Dan jika saya salah Budi benar Jika Jika ya Jika dan salah Maka tetap hasilnya Salah Ya Gak main mengkasih Nah Bisa kan jadi Saya salah Dia salah Udah Ya udah benar B Implikasi Ada saling mempengaruhi Antara Kedua If and only If Kalau di bahasa Pemerintah Nah Disini kita masuk Ada namanya CNF Ya Atau Konjunctive Normal Form Yaitu Suatu bentuk khusus Yang melakukan Inferensi Menggunakan Resolusi Nah Resolusi ini adalah Suatu aturan Untuk melakukan Inferensi tersebut Ya Nah cirinya Ini setiap kalimat Yang merupakan Distriksi literal Maka akan ada juga Semua kalimat Terkonjungsi Secara Implisit Ya Oke Misalkan Contohnya Ini langkah-langkahnya Dulu ya Jadi Algoritmanya Ya Oke Sebentar Jadi misalkan Disitu ya Pertama itu Ilangkan Implikasi Dan Ekkivalensi Jadi misalkan X Ke Y Ini menjadi Negasi X Atau Y Nah Terus ada X ke Y Menjadi Negasi X Atau Y Dan Negasi Y Atau X Nah Jadi disini Setelah itu Menghilangkan Implikasi Dan Ekkivalensi Berarti Berarti Masuk Terkurangin Lingkup Apa ya Semua negasi Menjadi Satu negasi Saja Misalkan Negasi Dalam kurung Negasi X Ini menjadi X Jadi karena Negasi Dan ketemu negasi Ada Tepo Positif Nah Terus Negasi X Atau Y Ini menjadi Negasi X Dan Negasi Y Jadi Cekup Dijadikan Satu negasi Saja Ya Karena itu kan Sebelumnya menjadi Dua Jadi Atau ya Jadi Negasi X Atau negasi Y Nah Kita Jadikan Satu-satu Jadi Negasi X Dan Negasi Y Nah Ada juga Negasi X Dan Negasi Y Ini menjadi Negasi X Atau Negasi Y Nah Jadi Kurangi Lingkup Semua negasi Jadi Satu negasi Oke Nah Selanjutnya adalah Gunakan Aturan Asosiatif Dan Distributif Untuk Mengkonversi Kalimat Menjadi Conjunction Of Disjunction Jadi Konjungsi Dari Disjungsi Nah Gimana sih pak Maksudnya pak Oke Jadi Sebenarnya Ada Dua Aturan Asosiatif Dan Distributif Nah Kalau Untuk Asosiatif Ini Biasanya Contohnya Jika X Atau Y Atau Z Sama Dengan X Atau Dalam Y Atau Z Atau Asosiatif Ada Asosiasi Ada Hubungan Beda Dengan Distributif Atau Pendistribusian Jadi Bisa Distribusian X Dan Y Atau Z Maka Disitu X Atau Z Dalam Korong Dan Dalam Korong Y Atau Z Jadi Itu Mendistribusikan Tiap Tiap Apa Namanya Tiap Tiap Remis Atau X Dan Y Dan Z Jadi Setelah Itu Baru Kita Buat Satu Kalimat Termis Jadi Sejauh ini Ada yang mau Dipertanyakan Tentang Konjumusi CNF Tadi Atau Alguaremanya Logikanya Juga Proposisi Tadi Nanti Kalau ada yang Dipertanyakan Langsung Ke Grup Aja Atau Google Classroom Nanti Lata Ke Grup Aja Nanti Tanya Di Situ Nanti Lebih Jelas Atau Pas lagi Langsung Kuria Online Di Google Hake Art Kalau Ada Penanya Silahkan Langsung Ditanyakan Di Sana Nanti Kita Lanjut Ke Algoritma Pemutian Proposisi Disini Adalah Misalkan Misalkan Disini Adalah Memberikan Proposisi Atau Sipulan P Dan Beberapa Aksioma Ini Basis Pengkatan Awalnya F Pertama Itu Adalah Konversikan Semua F Kebentuk CNF Nah Setelah Itu Baru Negasikan P Dan Konversikan Hasil Negasi Tersebut Kebentuk Klaus Nah Tambangan Kehimpunan Klaus Yang telah Ada Sebelumnya Langsung Kita Kerjakan Hingga Terjadi Kontradiksi Atau Proses Yang Tidak Melayu Kemajuan Ini Harus Kita Seleksi Dua Klaus Terus Bandingkan Secara Bersama Sama Jika Ada Pasangan Literal L Dan Negasi L Dilekan 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 P Benar Nah Jika Tidak Tambahkan Kehimpunan Klaus Yang Telah Ada Ya Oke Nah Contohnya Seperti Ini Dilekan Basis Pengaturan Sebagai Berikut P Ya Terus Dalam Kurung P Dan Q Implikasi R Ya Implikasi Terus Ada S Atau T Dalam Kurung Implikasi Q Dan T Nah Jika Diberingkat Kesimpulan R Kita Kita Kesimpulannya Adalah R Apakah Kesimpulan Tersebut Benar Caranya Seperti Oke Menurut Tadi Cara Cara Yang Algoritmanya Maka Kalimat P Ini Ini Sudah Berbentuk C N F Maka Tidak Berubah Konversinya Nah Kalimat yang kedua Dalam Grup P Dan Q B Implikasi E Implikasi R Nah Maka Langkah Konversinya Kita Pertama Ini Menghilangkan Implikasinya Jadi Negasi P Dan Q Atau R Terus Mengurangi Link Komunikasi Berarti Kalau kita Mengurangi Berarti Harus Ada Dalam Kurung Jadi Dibagi P Jadi Mengurangi Link Komunikasi Berarti Satu Negasi Saja Negasi P Atau Negasi Q Dalam Kurung Atau R Nah Baru Kita Mengurangi Asosiatif Asosiatif Artinya Adalah Kita Gabung Keseluruhannya Maka CNF Adalah Negasi P Atau Negasi Q Atau R Nah Seperti itu Nah Selanjutnya Kalimat Ketiga Ini Ada S Atau T Implikasi Q Caranya Sama Dengan Yang Sebelumnya Mengurangi Implikasi Mengurangi Komunikasi Dan Menggunakan Istri Maka Hasilnya Adalah Negasi S Atau Q Dan Negasi Bukan Dan Ada Dua Jadi Disini Hasilnya Negasi T Atau Q Dan T Sendiri Adalah Kalimat Terakhir Sudah Berbutuh CNF Maka Tidak Berubah Nah Jadi Basis Mengatau Yang Kita Dapat Kali Ini Adalah P Kalimat Pertama Kalimat Kedua Adalah Negasi T Atau Negasi Q Atau R Sedangkan Kalimat Kedua Eh Kalimat Ketiga Ini Negasi S Atau Q Kalimat Tepat Negasi T Atau Q Kalimat Kelima Ketiga T Dan Negasi Negasi R Nah Penjelasannya Seperti ini Resolusi Seperti Lihat Jadi Ini Ada Negasi R Kita Mencari Negasi R Tadi Kesimpulannya Nah Maka Untuk T Jadi Kita Turunkan Disini Nah Bisa jelas Nggak bisa Kelihat Dari Gambarnya Ini aja Hierarki Gambarnya Sebelah Kanan Ini yang Pertama Min R Negasi R Ketemu R Maka Jadi Disitu Adalah R Hilang Jadi Masih Ada Min Negasi P Atau Negasi Q Dan P Disitu P Maka Sih Ada Negasi Q Nah Disitu Negasi Q Disitu Ada Kalimat Ke Empat Min Negasi T Atau Q Berarti Disini Yang Hilang Adalah Q Jadi Masih Ada Negasi T Nah Selanjutnya Karena Sudah Terdapat Kelasa Kosong Jadi Negasi T Ini Kosong Maka Dapat Dikatakan Bahwa Kesimpulan R Adalah Benar Ya Jadi R Itu Adalah Negasinya Oke Nah Ini Untuk Pertanyaan Sampai Disini Dulu Minggu Ini Tentang Proposisi Atau Konjunktif Normal Form CNF Nah Jika ada pertanyaan Silahkan Nanti Tanya lewat Google Hangout Meet Ya Pas kita lagi Online Terus Lewat Whatsapp Atau lewat Google Classroom Ya Silahkan Saja Nanti ada pertanyaan Tentang Gampang kan Gak Gak Terlalu Susah Susah Amat 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 Susah Juga Oke Kalau gak ada Pertanyaan Penjelasan Materi Tentang Logika Proposisi CNF Pada Mata Kolia Kecususan Diron Hari Ini Saya Tutup Dengan Mengajakan Alhamdulillah Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Minggu Selanjutnya Bapak